Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Bambang Hadianto sebagai teknikal untuk UT. Saat ini kita ada di depan saya adalah USM GO Plus Advance. Kita akan melakukan setup kalibrasi untuk proof normal. Alat yang dibutuhkan adalah untuk unitnya sendiri. Kita butuh kabel MPKLL2. Kita butuh proof strict beam. Proof normal dan blok kalibrasi berserta dengan kuplan. Di sini kita pastikan terkoneksi pada si proofnya. Kita masukkan pada posisi. Usahakan untuk koneksi strict beam itu pada bagian bawah. Jadi semangat ini kita pasang untuk kabel dengan proof. Kita tekan selama 3 detik untuk unitnya. Setup yang kita butuhkan pertama adalah kita melakukan kalibrasi pada proof normal. Yang kita butuhkan adalah blok V1 atau V2. Di depan saya ini adalah V1. Kita butuhkan kuplan untuk melakukan kalibrasi. V1 yang di sini adalah dengan menggunakan satuan milimeter. Ini ketebalannya adalah 25. Setup yang kita lakukan pertama. Kita tekan pada posisi enter selama 3 detik. Kita masuk ke menu eval. Ini eval mode-nya. Kita bikin DBRF. Ini kita bikin off untuk probe angle-nya. Kita masuk ke menu utama. Dan tampilan parameter di atas adalah amplitude sama SA. Soundpad atau kedalaman atau ketebalan dari si material. Kita tempelkan kuplan. Kita tempel pada posisi proof. Nah, bila kita tempelkan seperti ini tanpa adanya pulsa atau sinyal, kita pastikan masuk ke menu receiver. Menu receiver ini kita pilih. Kita pastikan dual-nya ini kita bikin off. Dual on. Apabila kita menggunakan probe dual element atau TR. Seperti ini. Kita tempel seperti ini. Range-nya saya atur di posisi 100. Navigasi kanan-kiri akan berpindah secara satuan. Tapi bila ingin cepat, kita bisa gunakan cursor pada bagian bawah. Kita bikin posisi 100 di sini. Tampil di sini adalah initial pulse, backhaul pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita masuk di sini. Kita masuk ke menu fitur auto call. Kita masukkan ketebalan dari si material. Ini ketebalannya 25. Untuk referensi pertama kita masukkan. Referensi kedua, 25 kali 2 kita bisa masukkan di sini posisi di 50. Kita bisa gunakan juga dengan posisi 100, 200, dan sebagainya. Tapi agar lebih stabil, kita posisi dengan satu titik. Di bagian atas adalah gate start. Gate start itu fungsinya untuk membaca pulsa yang akan kita butuhkan. Kita geser pada backhaul yang pertama. Pastikan gainnya itu kita bikin di posisi amplitude-nya adalah 80%. Ini bisa lihat di sini. 80% setup ini. Nah setelah posisi 80%, kita langsung masuk ke menu record. Kita bisa lakukan kalibrasi. Caranya dengan geser ke posisi kanan sekali. Nah SRAP 1 yakin dengan ketebalan 25. Kalau kita sudah make sure, kita tekan. Nah otomatis gate-nya tadi akan berpindah kursornya ke posisi gate start. Nah ini kita bisa atur ke posisi sinyal yang ke-2. Yang penting dia motong untuk gate start-nya. Langsung kita kalibrasi. Kita langsung klik ke posisi kanan. Otomatis di sini ada message. Auto complete setup kalibrasi velocity. Kalibrasi-kalibrasi ini sudah bisa kita lakukan. Kembali ke menu awal, kita tekan sekali. Akan masuk ke menu seperti ini. Nah di sini akan terlihat dari probe delay, velocity, dan display delay. Mungkin itu sedikit untuk kalibrasi dari probe normal dengan menggunakan USA Go Plus Advance. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.